Halo guys, kembali lagi bersama gue, Kucing Oredis ya Nah, jadi kali ini gue bakal bagi tutorial lagi ya guys ya Nah, filternya mungkin cocok banget buat kalian yang ingin terlihat lebih fresh dan tentunya estetik ya guys ya Dan mungkin buat kalian yang suka hunting-hunting ataupun foto-foto di alam gitu ya guys ya Nah, setelah tutorialnya mungkin kita langsung saja Dan buat kalian yang belum punya aplikasi Lightroom-nya Kalian bisa langsung saja download di Google Press Store AP kalian ya guys ya Nah, jika sudah di-download, sudah dibuka dan sudah memilih fotonya Kita langsung saja ke videonya ataupun ke tutorialnya Let's go! Oke, nah seperti ini saya untuk tampilan di menu aplikasi Lightroom-nya Itu juga jika kalian sudah membuka dan sudah memilih foto yang akan dieditnya Nah, lanjut kita atur di pencahayaan terlebih dahulu Kita turunkan di kontrasnya hingga minus 18-an Oke, seperti ini lanjut ke High Clean-nya Kita naikkan di angka 22 Sedikit aja ya guys ya, hingga 22 Ataupun ya mungkin seperti ini Lanjut ke bayangan Kita naikkan di angka ataupun kita turunkan di angka minus 18 Lanjut ke Rona Putih Kita naikkan di angka 26 Hitamnya kita naikkan di angka 58 kurang lebih Oke, ataupun 57 seperti ini Itu pengaturan pencahayaan Kalian bisa menyesuaikan ya guys ya Jangan terlalu berpatokan Next, kita ke menu Color Kita langsung tambahkan Vibrance-nya di angka 40 aja Kejenuhan di angka minus 18 Oke, seperti ini itu pengaturannya ya guys ya Nah, jika sudah kalian tiru Kalian lanjut ke menu campurannya Ataupun mix color-nya Nah, kita tambahkan 30 ke Rona Lalu kejenuhan mungkin 30 juga Dan untuk luminous di angka 12 aja sedikit guys ya Oke, seperti ini itu pengaturannya Dan next kita ke warna orange-nya Nah, disini kita tambahkan minus 10 untuk Rona Lanjut kejenuhan di angka 34 mungkin guys ya Kalau misalnya terlalu kuning Kalian bisa turunkan kejenuhannya Lanjut ke luminous Kita naikkan di angka 10 aja Seperti ini itu pengaturannya Dan jika sudah kita next ke warna kuningnya Nah, disini kita akan naikkan hingga 70 Agar si warna kuning pada fotonya Berubah menjadi warna hijau ya Nah, seperti ini Lanjut kejenuhan di angka 48 Oke, di angka 48 Lanjut di luminous Kita naikkan di 24 aja Oke, seperti ini itu pengaturannya Dan jika sudah lanjut ke warna hijaunya Kita langsung saja tambahkan di 67 Untuk kejenuhan Agar si warna hijaunya terlihat lebih kuat Seperti ini Dan luminous di angka 8 aja Oke, seperti ini itu pengaturan di warna hijaunya Dan next kita ke warna aquanya Kita langsung saja Naikkan hingga pull untuk Rona Lalu kejenuhan kita naikkan di angka 86 Kurang lebih ya guys ya Oke, nah seperti ini Nah, luminous di angka Mungkin di angka minus 66 aja ya kali Oke, seperti ini itu pengaturannya Dan jika sudah kita lanjut ke warna biru Nah, disini kita langsung saja Tambahkan 24 Untuk kejenuhan Agar si warna langitnya terlihat lebih biru Dan luminous di angka 3 aja Ataupun 4 Seperti ini ya Nah, untuk pengaturannya seperti ini Next ke warna ungu Kita turunkan pull kejenuhan Dan untuk warna pink juga sama ya guys ya Kita turunkan pull kejenuhan Nah, untuk pengaturan di menu colornya selesai ya guys ya Next kita ke menu effectnya Nah, disini kita tambahkan minus 6 Lanjut ke jernian di angka 8 aja Dan untuk efek kabut di angka 14 Oke, seperti ini itu pengaturan di menu effect Dan lanjut kita ke menu terakhir di menu menacamkan Kita tambahkan 10 aja Lanjut pengurangan niche di angka mungkin 20 aja ya guys ya Karena nggak ada burik-burik yang terlalu terlihat Dan untuk pengurang niche warna juga sama Oke, mungkin seperti itu pengaturan nya Dan mungkin ini dia hasilnya ya guys ya Seperti ini tok hasilnya kurang lebih